Oke kita mulai ya teman-teman ya tentang materi kita for game element Atau tabletop element ya Ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui Yang biasanya Anda lihat ketika orang bermain for game ya Nah Anda perlu tahu beberapa hal Pertama game state, game view, players, avatars, game pitch, mekanik, dynamic, dan team Ini elemen-elemen yang erat kaitannya Nah kita lanjutkan tentang game state dan game view Game state secara teori merupakan kondisi permainan Kondisi permainan yang ada banyak informasi di dalamnya Yang dapat berubah-ubah Dapat berubah-ubah Sebagai contoh kemarin Anda main just desert Di awal Anda belum punya kartu desert sama sekali Nah sambil berjalannya waktu Anda bisa collect Bisa ngumpulin kartu-kartu tersebut Jadi ada kondisi awal, ada kondisi akhir yang berbeda sama sekali Ini bahkan collection of all relevant information Yang bisa berubah-ubah selama permainan Nah perlu diketahui dan perlu Anda aware bahwa Player tidak selalu bisa memahami seluruh game state-nya Player selalu tidak bisa memahami seluruh game state-nya Jadi pada saat Anda mulai bermain Anda mungkin tidak tahu kondisi akhir permainan seperti apa Nanti saya yang menang atau saya yang kalah Kita tidak tahu ya Karena kita tidak bisa lihat secara cedera Tidak semua game seperti itu maksud saya Ada beberapa game yang game state-nya kelihatan Tapi ini beberapa contohnya Kita tidak benar-benar mengetahui Kondisi akhir permainan seperti apa Kondisi tengah-tengah permainan nanti seperti apa Musuh saya punya kartu apa kita tidak tahu Game view merupakan satu bagian dari game state Yang pemain sedang lihat saat ini Misalkan game view tentang game set up Kita lagi lihat game set up-nya Game view tentang bermain Jadi kita sedang bermain Game view tentang giliran pemain A Game view itu adalah bagian-bagian dari game state yang besar Jadi anggapannya kayak game state itu film panjang begitu ya Sedangkan game view itu lihat peradeganya Kemudian saya kasih contoh ini Small world Yang Anda lihat Di sini adalah game view Awal permainan Di mana kita mem-bidding Apa ini ya Rush Kan ini game-nya Mekaniknya itu adalah biding Taruh koin Untuk rush yang kamu tidak suka Lalu kamu boleh ambil setelahnya Ini game view-nya seperti ini Nah game state secara Game state-nya akan berubah sekali Ketika ada informasi yang disembunyikan Dan belum semua monster dideploy di layar Jadi ini kondisi board game Yang apa namanya Baru pertama kali dimulai Jadi gamenya dimulai Tapi nanti sambil berjalannya waktu Ini board-nya ini akan berbeda Dan makhluk-makhluk Dari pemain sendiri Ini ada 4 orang yang main Ya 2 agak 4 Nanti ada monster-monster Jadi board-nya ini dipenuhi oleh monster-monster Yang berasal dari pemain-pemain ini Jadi kita tidak benar-benar aware Siap main mana Main kartu apa Main monster apa Kita tidak tahu Dan kita tidak tahu kondisi akhirnya seperti apa Ini adalah contoh small world Kemudian ada contoh lagi Code name Code name ini adalah Game mencari agent yang tersembunyi Berdasarkan nama kodenya Nama aliasnya Begitu ya Kondisi awal permainan adalah Kartunya tertutup Kartunya hanya menampilkan kode Kondisi akhir permainan Kita bisa tahu Ternyata agent boot itu agent biru Kemudian agent nurse itu agent merah Dan seterusnya dan seterusnya Jadi kita tahu di mana posisi Agen merah dan agent biru Ini tim layah merah dan awal tim biru Nah ini adalah game Wasabi Game Wasabi di sini Anda lihat Suatu game state-nya menunjukkan bahwa Ini awal permainan Jadi board-nya empty Board-nya empty Dan di akhir permainan Kita bisa lihat Apa namanya Penuh Penuh sesak Jadi Wasabi ini game bikin susi Jadi kita naruh kepingan-kepingan susi Untuk menyelesaikan suatu resep Pertama mainnya itu Apa namanya Tidak Apa namanya Board-nya tidak ada isinya Jadi kita masukkan susinya satu persatu Nanti lama-lama jadi full seperti ini Oke Nah ini menunjukkan bahwa Kita tidak mengerti ya Game state secara keseluruhan endingnya seperti apa Kita tidak mengerti Tapi sepanjang permainan kita Akan melihat adanya perubahan informasi Di dalam board game itu sendiri Oke King of Tokyo juga demikian teman-teman ya King of Tokyo ini game Yang last man's landing Artinya Pemenangnya adalah satu orang Dan dia pemenang tunggal Dan lainnya kalah Keluar dari permainan Last man's landing Jadi di awal permainan kita dapat Tujuh dadu ya Eh sorry Enam dadu Enam dadu Nah ada beberapa kartu yang Punya ability ini ya You get one extra die Artinya Oh ya Die ini bukan mati teman-teman ya Die ini dice Dadu Jadi kalau di Istilahnya di tabletop Board game itu Die itu adalah dadu Oke Single die Ya single die Kalau Kalau Dice Dice itu Biasanya mengatur Atau mengatur pada Dadu yang lebih dari satu Bentuknya jama Dice Nah ini Get one extra die Artinya Saya punya tujuh dadu Lainnya enggak Nah seperti itu Ada informasi-informasi yang Bah Nah ada satu kasus Suatu board game yang Atau suatu game yang Game state Sama dengan game view Ya Karena tidak ada Informasi yang ditutupi Ya Kalau yang sebelum-sebelumnya Kan gak jelas itu Pemain ngambil apa Kartunya apa Kocokan dadunya Seperti apa Gitu gak ada efek randomnya Sama sekali Sehingga tidak ada Informasi yang tersembunyi Contohnya Catur Ini game state-nya Sama dengan game view Jadi Anda melihat Di permainannya Tidak ada yang disembunyikan Ya Jadi Pure strategy Jadi chess ini adalah Salah satu game yang 100% strategy Ya Tidak ada unsur randomnya Oke Nanti Masalah random dan Luck itu Kita bahas di Tab terbisa Kita lanjut ya Players, avatars, and game beats Players adalah Pemain itu sendiri Kita Kalau zaman sekarang Players itu Bisa dikendalikan oleh AI Ada app App Component app yang Apa namanya Sebagai bagian dari Permainan Dari board game-nya Dan Bisa dikendalikan oleh AI Dan player Usually represent In the game As avatar Tapi gak Semuanya Direpresentasikan sebagai avatar Ya Tapi biasanya Kita bisa lihat Kalau misalkan kita Memainkan sesuatu Memainkan peranan sesuatu Biasanya ada avatarnya Ya In board game This avatar usually Called pawn token Atau miniatur Nanti kita lihat gambarnya Tujuannya adalah Untuk menandai tempat kita Berada di dalam Peta besar Nah Ada berbagai macam Jenis Avatar ya Yang pertama adalah Cardboard standee Ini Solusi Murah Meriah Gitu ya Anda cukup beli Stande-nya Stande plastik ini Kemudian Ngeprint cardboard-nya Ngeprint cardboard-nya Terus dibotong Ini game King of Tokyo Jadi supaya Bisa berdiri Gitu kan Nah ini Chip solution Oke Ada juga yang Modelnya miniatur Yang di 3D printed 3D printed Bahannya bisa Plastik atau resin Kalau plastik itu Lebih murah Tapi Bisa dibengkok-bengkokkan Begitu ya Plastik Kalau resin itu Lebih detail Lebih detail Misalkan Anda Mau ngasih Apa ya Cabuknya Kayak Mau ngasih Logo disini Itu bisa Diprint dengan Sempurna Cuman Lebih mahal ya Pembuatannya Dan kalau Kalau jatuh Bisa patah Kalau plastik kan Enggak ya Nah ini Kemudian Ini contoh Miniatur Miniatur Dari Dark Souls Board Game 3D printed juga Kemudian Ada solusi yang lain Menggunakan Wooden Menggunakan kayu Made with wooden Lebih durable Jadi lebih Tahan Lebih panjang Oke Ada juga ini Ini namanya Meeple Teman-teman Mungkin Anda pernah Atau Paling tidak pernah Lihat makhluk ini Ini namanya Meeple Wooden Meeple Terbuat dari kayu Dan biasanya Dicat warna-warni Merepresentasikan Avatar Kalian Misalkan kalian Avatarnya merah Jadi pakai Meeple Warna merah Most widely used and popular player avatar In board game Jadi ini salah satu Avatar Di permainan Tabletop Yang paling sering dipakai Namanya Meeple Bahkan ada versi Item Meeple Teman-teman Ini yang ada Di sebelah kanan Ini adalah Item Meeple Artinya Avatarnya bisa dikasih senjata Jadi Kok bisa Pak Nah Di tangannya ada lubang kecil Dibolongin Jadi bisa dimasukin Item-item Senjata Atau item yang lain Ada juga avatar yang Dicat Dicat Sehingga Lebih Tematik Lebih Personal Lebih personal Seperti yang ada Di sebelah kiri Oke Lanjut ya Nah Ada banyak sekali game-game Atribut game Tergantung permainannya Yang Yang dipakai selama permainan Dan bentuknya physical Kartu Dice Kalau ngomong Dice itu macam-macam Dice itu mungkin Anda ingat Tahunya adalah Dice mata 6 6 sisi Tapi sejatinya Dice itu ada yang Mata 18 Ada yang sisinya Jumlahnya Lebih dari 6 Bahkan ada yang kurang dari 6 Itu mata 3 Gitu kan Nah Eh 1 2 3 2 4 4 ya 4 atau 3 Oke Nah Kemudian ada juga token Token itu biasanya Bentuknya Bisa wooden Bisa kayu Bisa cardboard Ya Kemudian ada cardboard tiles Yang bentuknya Karton Yang kita pasang-pasang Di arena permainan Jadi ini macam-macam game beats Yang apa namanya Yang sering Anda lihat Selama bermain board game Ya Kecuali yang digital ini Tidak kelihatan modelnya Oke teman-teman ya Baik Jadi itu Tentang game state Game view Dan berbagai macam elemen Di dalam permainan Saya akan melanjutkan Dengan mekanik ya Teman-teman ya Jadi Mekanik itu adalah Aturan permainan Yang mengatur Baik player Avatar Game beat yang ada Game state Dan game view Ya Diatur sebagai Demikian rupa Agar Ada informasi-informasi Yang berubah Jadi mekanik itu Aturan permainan Yang mengatur ini semua Sehingga ada informasi Yang berubah Oke Jadi mekanik ini Aturan permainan Yang provide gameplay Yang ujung-ujungnya adalah Menimbulkan Apa namanya Gambaran bermain Menimbulkan gameplay Nah Menurut board game geek Ada lebih dari 51 mekanik Of board game Jadi kita tidak mungkin bisa Menghapalkan itu semua Cuma kalau Di Matakula ini Saya mencoba Untuk Mengajak Anda Bermain berbagai macam Jenis Tabletop game Yang memiliki Berbagai macam Jenis mekanik Tujuannya Supaya Anda Kenal Macam-macam mekanik Tidak cuman Tahunya Kenalnya Cuman apa Cuman Apa namanya Model kayak Ular tangga Atau kart game saja Tapi sebenarnya Ada banyak sekali Mekanik Dan saya mengharapkan Anda Paling tidak mengenal Mengenal lebih dari Lebih dari dua mekanik Selama Matakula ini Oke Selanjut Nah Berikutnya saya akan jelaskan Berbagai macam Mekanik Yang populer Yang umum Dari 51 Lebih ini Yang pertama adalah Action Point Allowance System Jadi mekanik AP Action Point Allowance System Pada mekanik ini Pemain diberikan Semacam Mata uang virtual Atau Bukan mata uang Tapi Jumlah action virtual Yang boleh Dipakai Jadi Anda Misalkan Anda punya Tiga action point Maka Anda Boleh pakai Boleh spend Boleh dibelanjakan Untuk melakukan aksi Biasanya untuk melakukan aksi Bukan untuk membeli barang Jadi saya bukan Jadi saya tidak Saya meralat Ini ya Mata uang Bukan mata uang Tetapi Lebih ke arah Membelanjakannya Untuk melakukan aksi Oke Nah Metode ini Atau mekanik ini Benefitnya adalah Membuat pemain Lebih bebas Untuk menjalankan aksinya Berikutnya Ini teman-teman ya Berikutnya adalah Contohnya Action Point Allowance System Ada dua game Yang Populer Yang pakai ini Yakni Pandemic Wah Coba cari itu game Game pandemi Game pandemi ini Anda punya Kalau tidak salah Anda diberi Tiga action point Atau empat action point Saya agak lupa Anda diberi action point Sekian action point Dan action point itu Anda bisa belanjakan Untuk melakukan aksi-aksi Basic Misalkan apa Pindah tempat Pindah tapi terbang Pindah tapi Pindah antar Apa namanya Antar Airquarter Markas Atau Anda bisa pakai Action pointnya Untuk membangun Research Station Mencari Cure Mengobati Penyakit Membagikan pengetahuan Kasih kartu Maksudnya Ke teman lain Dan seterusnya Jadi action point memberikan Greater benefit Greater freedom Untuk pemain Mau main pakai caranya Gimana AP ini Biasanya ada di game-game Operate Di rumah Anda berperan sebagai Memadam kebakaran Dan Anda Spend action point Untuk macam-macam hal Bergerak Melubangi tembok Memadamkan api Mengangkut Apa ini Apa Korban Terjebak di api Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Itu AP Kita lanjut dengan Hand management Hand management ini adalah Mekanik yang Mereward Anda Memberi hadiah kepada Anda Apabila Anda berhasil Mengatur Kartu yang ada di tangan Sehingga memunculkan Kombo Kombo yang Memiliki Benefit besar Untuk Anda sendiri Atau Bukan Gak cuman Mengatur Pengkategori Mengelompokkan Kartu-kartu di tangan Tapi juga Memutuskan Kartu mana yang dibuang duluan Sehingga Muncul Suatu kombo yang efisien Yang namanya Hand management Jadi Tergantung dari Kondisi permainannya Nah Kalau bingung Mungkin Anda pernah Main Uno kah? Pernah apa Enggak di sini Main Uno? Karena Uno Ada dua ya Uno Steko Dan Uno yang Kart game Nah Uno ini Salah satu mekaniknya Adalah hand management Jadi kita Ngatur demikian Terubah Supaya Mematikan teman lain Jadi Anda Memutuskan Mana yang saya buang Mana yang saya tahan Di tangan Dan seterusnya Dan seterusnya Pernah main game Capsa? Pernah Capsa pakai Kartu Rai Pernah? Pernah? Ya Itu kan macam-macam Capsa itu Capsa itu Macam-macam Jenisnya Tapi ada satu Capsa yang Dibagikan ke semua Pemain Lalu Pemain Mengatur Meng-e-rage Kartu-kartunya Supaya Menghasilkan Poin maksimal Nah ini salah satu Hand management Selanjutnya Kita Lanjutkan dengan Mekanik ketiga Tile placement Tile placement ini Gampangannya adalah Mekanik Dimana kita Meletakkan sesuatu Meletakkan Objek Untuk Men-score Victory Point Men-score Victory Point Dengan berbagai macam Aturan Misalkan Kamu naruk Di sebelahnya ini Dapat poin Di sebelahnya objek A Atau kamu naruk Tapi bentuk grup besar Itu dapat poin Atau kalau kamu naruk Di sebelah warna merah Warna biru Dapat poin Dan seterusnya Jadi Aturannya bisa dari besarnya Bisa dari warnanya Bisa Siapa duluan Siapa cepat-cepatan Naruk di area itu Dapat poin Dan seterusnya Jadi ini Tile placement Contohnya apa Wasabi yang saya sebutkan Tadi di atas Di slide sebelumnya Adalah kita naruk Tile sushi Sorry Ingrediennya Bukan susinya Bahannya Jadi ada nasi Ada macam-macam Karena di resep itu Diminta misalkan Bikin sushi Bahannya Nasi Udang Sama Apokad Apokad Ya Avokado Nah maka Anda harus Bikin Menaruk Sesuai dengan yang diminta Baik horizontal Maupun vertikal Untuk skor poin Seperti itu Game yang sebelah kanan Ini adalah Zulureto Game Anda Memanage kebun binatang Dan Anda Mendapatkan poin Tergantung Seberapa penuh Kandangnya Jadi kalau monyet ini Kandang monyetnya Dipenuhin Kalian dapat Ini tidak kelihatan Di sini ya Saya lupa skornya Cukup gede 6 poin Atau berapa poin Tapi kalau Kondisinya Hanya 1 binatang Anda tidak dapat Apa-apa Dua pun juga Tidak dapat Apa-apa Oke ya Seperti itu Jadi kondisinya Seperti itu Satu kandang Hanya bisa diisi Satu jenis Nah itu ya Tail placement Tail placement Juga ada Di game Karkasun Karkasun Ini salah satu game Yang seru Karena kita Naruk-naruk Tail Tapi ada aturannya Tidak boleh sembarangan Jadi membangun Apa ini Membangun Jalan Membangun Geduk Membangun rumah Dan seterusnya Menghubungkan jalan Jadi kalau Anda Naruk tile itu Tidak boleh Invalid Tidak boleh Salah Jadi jalan Harus nyambung Dengan jalan Begitu ya Kalau city Ini tidak kelihatan Ini sebenarnya city Kalau Anda punya Tail city Harus Bisa Connect dengan city Yang lain Dan sistem pointnya Tergantung dari Miple-miple Yang Anda Terletakkan Di Karkasun Ada Empat Ini ya Empat road segment Jadi Coba Anda lihat Merah kiri Empat road segment Jadi ada Road yang atas Road dia sendiri Berada Di tile itu sendiri Road yang bawah Yang ada kuningnya Dan road kanan Itu punyanya dia semua Jadi empat Road segment Dikali dua point Cuma Kalau Karkasun ini Nggak cuma jalan doang Yang dihitung Tapi Macem-macem Termasuk Nguasai city Atau Nguasai Besaran wilayah Nguasai Bangunan tertentu Intinya adalah Pinter-pinternya Meletakkan Tile Dan meletakkan Miple Di layarnya Nah Lanjut Worker placement Worker placement Atau Lebih di-reverse Sebagai action drafting Adalah mekanisme Dimana Pemain Melakukan Drafting Action Melakukan Drafting Individual action Maksudnya apa? Ada banyak Action Pertanyaannya adalah Siapa yang boleh Jalan duluan? Siapa yang boleh Action duluan? Nah gitu kan Dengan melakukan Worker placement Dengan mekanik ini Maka dijamin bahwa Pemain boleh Memilih Action yang dia sukai Tetapi Action tersebut Tidak bisa diambil oleh Pemain yang lain Jadi bisa Turn order Misalkan Giliran saya Giliran saya Oke saya mau Action ini Sudah selesai Nanti teman-teman sebelah saya Tidak boleh memilih Action itu Karena sudah saya ambil Itu namanya Worker placement Atau action drafting Oke Tapi bisa juga Draftnya itu Bersama-sama Bukan giliran Tapi bersama-sama Jadi kita memilih Action dalam Apa namanya Dalam Satu kesempatan yang sama Kemudian ketika Dilihat Jika actionnya Banyak yang memilih Maka Hadiannya tidak terlalu besar Begitu ya Jadi kalau ada banyak Memilih sama-sama Hadiannya tidak terlalu besar Tapi umumnya Turn order Oke Biasanya worker placement Ada semacam Meeple Meeple yang diletakkan Di boardnya Untuk menandai Saya melakukan Action tersebut Contohnya game Caverna Game Caverna ini Kayak Kayak main Harvest Moon Jadi Kamu Berperan sebagai Dwarf Untuk Bertani Apa namanya Beterna Serta Menggali tambang Intinya gitu Game-nya Action-nya itu Banyak sekali Action-nya Dan Anda memilih Action yang Anda inginkan Dengan cara Meletakkan worker Chip ini Worker kebetulan Bukan Tidak pakai Meeple dia Tapi pakai Semacam Wooden Circle Wooden Yang dipasang Di kartu Yang nandai Itu punya saya Orang lain Tidak bisa membel Namanya worker Placement Jadi Strateginya adalah Anda bisa Memblok Pemain lain Dengan mengambil Action-nya dia Strateginya adalah Lihat pemain lain Mau main apa Dan cegah dia Supaya tidak Melakukan itu Misalkan saya Oh saya blok dulu Saya ambil dulu Seperti itu Itu contoh-contoh Worker placement Kaverna Kemudian Ada lagi Mechanic auction bidding B bidding B bidding Apa namanya Suatu Biasanya Yang di bidding Itu bisa item Bisa Action Yang di bidding Dan macam-macam Kita Memplace a bid Menaruh Taruhan Bukan taruhan Apa ya Silahnya Apa namanya Lelang Nilai lelang Kita taruh nilai lelang Dimana nanti Yang terbaik Yang menang Seperti itu Dan Biasanya hidden Biddingnya hidden Kemudian direfill Bersama-sama Siapa yang berani Belayar mahal Itu yang dapat Action-nya Jadi macam-macam Ada Auction bidding Yang Anda Dapatin Item Ada juga Auction bidding Yang Anda Mendapatkan Action tertentu Ada auction bidding Yang memperbolehkan Anda Jalan duluan Next turn Seperti itu Nah itu yang Dimaksud dengan Auction bidding Nah ini kita lihat Contoh five tribe Five tribe itu Gini dalam cara Mainnya Di akhir ronde Pemain boleh bidding Dengan nilai-nilai Yang terlihat Di layar ini Jadi kamu boleh bidding Bayar 1 coin Bayar 3 coin Bayar 5 coin 8 coin 12 coin Atau 18 Coin Kalau Anda Semakin Bayarnya Semakin Tinggi Maka Anda Boleh Jalan duluan Jadi turn Order-nya Tergantung Kalian Memilih Yang mana Kalau saya Milih 5 coin Bagian yang 5 itu Maka saya harus Bayar 5 coin Dan Saya taruh Mipel Di atas Angka 5 Pemain berikutnya Ternyata Memilih Yang 8 Coin Maka Saya kalahkan Salah Kalah bidding Artinya Pemain berikutnya Yang jalan duluan Daripada saya Jadi ini Diisi dengan Mipel Ada yang Free Nol itu Jadi biddingnya Nol Jadi ditaruh Di paling bawah Nol Tapi jeleknya Kalau yang nol ini Kalau next playernya Bidding 0 juga Maka saya Tersisikan Tersisikan Dengan next playernya Di bidding lagi Tersisikan lagi Dan seterus-seterusnya Ini contoh Auction bidding 5 traps Untuk menentukan Giliran selanjutnya Siapa boleh Jalan duluan Emangnya enak Jalan duluan Pasti ya Kalau di tabletop itu Main board game Satu jam ini Orang yang dapat Jalan duluan itu Punya Lebih banyak action Daripada yang Jalannya terakhir Tapi Board game yang baik Pasti punya cara Untuk membalanskan itu Ada game balance-nya Seperti itu Storytelling Ini adalah Mekanik yang lain Tentang Aturan Dimana Bermain board game Adalah Kalian bercerita Berstorytelling Menceritakan sesuatu Ada dua jenis Teman-teman Yang pertama adalah Player own story creation Jadi Pemain membuat Ceritanya sendiri Dan Orang lain dengerin Pemain yang kreatif Akan suka Mekanik ini Kemudian Jenis yang kedua adalah Membacakan cerita Dari gamenya Jadi ada satu orang Yang membacakan cerita Dari gamenya Sebaiknya Yang baca ini adalah Orang yang Yang bisa Mendalami cerita Nah itu lebih seru Ya lebih seru Game storytelling Oke Nah Ini contoh Rory Cubes Ini game storytelling Sekarang Saya coba Tunjuk ya Saya akan tunjuk Kalian ya Acak ya Atau Atau Bisa raise hand Raise hand Yang mau Berpartisipasi Silahkan raise hand Kok nggak kelihatan ya Nggak ada yang Raise hand Oh ada Ada Sama tadi Raise hand Oke Laurentius Jeffrey ya Oke Nah Gini Selanjutnya Ada lagi Raise hand lagi Teman-teman Saya perlu Tuh agak Padma Ya 6 orang deh Resen lagi Jensen Oke Habis Laurentius Jensen Habis Jensen Feral Lagi-lagi Yang lain Oke Habis itu Adriel Mainnya gampang Teman-teman ya Jadi storytelling itu Mulai dari Laurentius Silahkan Silahkan Pele Dadu yang Kamu inginkan Lalu Silahkan Buat Ceritanya Ceritanya Kalau pemain pertama Selalu Diawali dengan Kata Pada suatu hari Nah gitu Silahkan Diketik di chat Laurentius Kamu pele dulu Dadunya apa Pada suatu hari Pele dadu Kemudian Ceritakan Sesuatu Tentang Dadu tersebut Satu kalimat saja Gak usah panjang-panjang ya Satu dua kalimat Gak usah panjang-panjang Jangan bikin Paragraf Tugas akhir Ini beda Ya Satu doang ya Dadu waktu Oke Jadi Jeffrey mele Dadu jam itu ya Dadu waktu Pada suatu hari Saya telah berbangun Nah Jensen Lanjutkan Ceritanya Jeffrey Kamu pele satu dadu lagi Dicet ya Thank you ya Laurentius Jeffrey Ayo Jensen Silahkan Ya Jensen Pele satu dadu Yang kamu ingin Sembarang Gak boleh dadu Waktu lagi Karena sudah Dipele oleh Si Jeffrey Oke Thank you Jensen Dia Jensen Mele Dadu Pada suatu hari Saya telah berbangun Sehingga saya tidak bisa Mencari dosen Pembimbing Oke Terus lanjut Feral Thank you ya Jensen Feral pilih dadu Dan bikin cerita Pendek aja Gak boleh dadu Gak boleh Eh sorry Gak boleh Wakt jam itu Gak boleh Kaca pembesar Feral memilih Lebah Lalu saat Mau mencari dosen Pembimbing Tiba-tiba Ada lebah lewat Oke Adriel Lanjutkan Lalu Lalu saat Mencari dosen Pembimbing Tiba-tiba Lebah lewat Setelah terbang Kesana Kemari Lebah itu Dimakan ikan Gimana caranya Dimakannya Apakah ikannya Terbang Dari Kolam Lalu terkam Begitu ya Oke Lanjut Fidelia Thank you ya Harold dan Adriel Fidelia Semakin sedikit Pilihannya ya Fidelia Dadu air mancur Karena kaget Dengan ikan Yang tiba-tiba muncul Saya tercebur Tercebur Ke kolam air mancur Jadi kaget Kok bisa ya Ikannya makan Lebah Kemudian Nyemplung Oke Silahkan Jessica Ditutup Ditutup Ceritanya Thank you Fidel Silahkan Jessica Bentar Pak Mikir Iya Gak usah Terlalu serius Oke Pilihannya Yang tersisa Huruf L Ini apa ini Tongkat Walking stick ya Tongkat Walking stick Center Pohon Itu yang tersisa Eh ikan Gak bisa ya Ikannya Dadu tongkat Aku akhirnya Ditolong Soalnya Karena Yang membawa tongkat Tapi sang nenek Malah ikut terjebur Oke Ini cerita kalian Thank you ya Jessica ya Jadi ceritanya adalah Apa Pada suatu hari Saya telah berbangun Sehingga saya Tidak bisa mencari Dosen pemimping Lalu saat Mencari dosen pemimping Tiba-tiba Ada lebar lewat Setelah terbang Ke sana kemari Lebah itu Dimakan Ikan Karena kaget Dengan ikan Yang tiba-tiba muncul Saya terjebur Ke kolam air mancur Lalu akhirnya Saya ditolong Oleh seorang nenek Yang membawa tongkat Tapi sang nenek Malah ikut kejebur Itu cerita Itu cerita Buatan Anda sendiri Ya Thank you Sudah berpartisipasi Jadi Lorikium ini adalah Mekaniknya storytelling Jadi Anda membuat cerita Ini gunanya untuk Merangsang kreativitas Oke Nah teman-teman Selain Anda bercerita Storytelling yang lain Jenisnya adalah Anda dengerin cerita Anda dengerin cerita Dari Teman kalian Nah Ada berbagai game Ada beberapa game yang Mekanik utamanya adalah Storytelling Contohnya Tales of Arabian Tales of Arabian ini Saya kasih lihat boardnya aja Boardnya itu kayak gini Teman-teman Jadi Anda keliling-keliling Ke Pulau Apa namanya Ke benua Benua hitam Anda Ada misi yang harus diselesaikan Quest yang harus diselesaikan Dan Ada pemenangnya Anda bisa Ability Anda bisa meningkat Bisa Bisa punya title Dan seterusnya Dan ada misi yang diselesaikan Nah Elemen utama dari Tales of Arabian Adalah storytelling Jadi Ada buku ceritanya Teman-teman Buku ceritanya Ada nomernya Dan itu wabelnya setengah mati Bukunya 2000 paragraph lebih Oke Nah Maksudnya apa Misalkan Anda Ketemu jin Di satu tempat Dibacain nih ceritanya Anda ketemu jin yang terkurung Di Kurungan ya Di penjara gitu ya Apa yang mau Anda lakukan Ada pilihannya Mau disembah Mau dibebaskan Atau Mau dikasih uang Atau Ditinggalkan Atau dilawan Macem-macem pilihannya Gitu ya Nah Setelah Anda memutuskan Mau diapain Mau Actionnya Mau pilih mana Maka nanti keluar Nomor paragrafnya Anda Teman Anda yang lain Harus Membuka paragraf Dan membacakannya Gitu ya Membacakan Anda Nasibnya Seperti apa Itu Tales of Arabian Oke Storytelling Nah teman-teman Dan suatu tabletop game Atau board game Itu Sangat memungkinkan Memiliki lebih dari Satu mekanik Ya Contohnya Small world Itu game perang Gitu ya Ada empat major mekanik Di dalamnya Jadi area control Atau area influence Area movement Best rolling Variable Player power Area control Itu adalah mekanik Dimana Pemain mendapatkan Poin besar Jika mengontrol Lebih dari satu area Atau mengontrol area Sebanyak mungkin Dia akan Tempat banyak poin Area movement Itu adalah mekanik Dimana Kita pindahnya Dari satu area Ke area yang lain Jadi pemain bisa bergerak Pindah dari satu area Ke area yang lain Dan areanya Bentuknya itu Tidak selalu bulat Atau kotak Bisa bentuknya Modelnya pulau Seperti itu Atau heksagonal Nah itu area movement Dash rolling itu jelas Suatu aturan Dimana pemain Mengocok dadu Untuk Menentukan outcome Dari suatu action Misalkan dadu mata enam Kalau kamu ngocok Di bawah tiga Berarti gagal Fail Kalau kamu ngocok Tiga empat ke atas Berarti berhasil Variable player power Itu artinya Setiap pemain Punya Kekuatan yang Berbeda Jadi ketika bermain Setiap orang Mendapatkan avatar Yang punya Ability yang beda-beda Itu namanya Variable player power Oke teman-teman Seperti itu Oh iya ini Saya tadi sudah cerita ya Area control Itu ini ya Mengontrol banyak Sebanyak-banyaknya area Itu dapat coin Lalu apa tadi Area movement Nah ini kan Saya bisa pindah dari area Dari satu tempat Ketempat yang lain Ada area movementnya Kemudian apalagi Dash rolling Anda lihat ada dadu Dadu mata enam Tapi isinya bukan Satu sampai enam Isinya kalau nggak salah Dua Tiga Sama blank Blank itu kosong Nggak ada isinya Gunanya untuk menentukan Outcome dari Perang ya Salah satunya Kalau nggak salah Seperti itu Kemudian apalagi itu Variable player power Nah Anda lihat kartu Di samping kiri Ada apa itu Dragon master Tritons Ada scout amazon Ada diplomat skeletons Ada komando goals Ada spirit trolls By the way Itu sebenarnya Terpisah Ada dua part Ada dua part Ada dua Cardboard di sana Jadi yang sebelah kiri Dan sebelah kanan Yang sebelah kiri itu adalah Ability Yang sebelah kanan adalah Rasnya Contohnya Diplomat Diplomat skeletons Artinya Ability-nya adalah Diplomat Ras kalian adalah Skeletons Gitu ya teman-teman Jadi Yang sebelah kiri dan kanan Ini bukan jadi Kesatu-kesatuan Tetapi dilepas Dikocok sendiri-sendiri Lalu direfill Sejumlah lima Artinya Apa teman-teman Game ini serunya adalah Setiap kali kita bermain Maka kita bisa Bermain dengan Berbagai macam kombinasi Gak selalu Diplomat skeleton Bisa saja nanti besoknya Main underworld Skeletons Skeleton yang Punya ability Masuk ke dalam Tanah Gitu kan Nah Teman-teman begitu Atau Dragon Master Trolls Artinya Trolls Yang bisa Mengendalikan naga Nah seperti itu Jadi itu yang dinamakan Variable player power Dimana kalau saya Ngambil Ngambil Kartu yang tertentu Saya punya kemampuan Yang berbeda Dan game ini serunya Setiap kali bermain Ability-nya beda-beda Oke Nah itu ya Itu contoh Mekanik ya Dynamic Dynamic adalah Pola-pola permainan Yang ada dari Mekanik tadi Jadi mekaniknya ada Empat Terus ketika dicoba Bermain Muncul sebuah Pattern gameplay Ya Ini namanya Dynamic Dynamicnya ada Kalau tidak salah Ada sembilan Nah Dynamic itu Kayak semacam Pola Pola bermain Yang Merupakan Common Merupakan Pola Populer Yang dihasilkan Dari kombinasi Macam-macam Mekanik yang ada Mari kita lihat Contoh Dynamicnya Teritorial Acquisition Prediction Special Reasoning Survival Destruction Building Collection Chasing or Evading Trading Dan Rest to the end Saya punya Penjelasannya Enggak Ini saya akan Coba jelaskan Satu persatu Teman-teman Di slide selanjutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Dynamic Terbesar Tujuh 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 Destruction itu artinya adalah tujuan permainannya adalah Anda bisa mengalahkan pemain lain sampai nyawanya habis dan menjadi satu-satunya pemain yang berdahan, maka Anda menang. Itu namanya destruction. Artinya Anda mendamage pemain lain supaya jadi yang nomor satu. Itu kelihatan dari gameplay King of Tokyo. Yang kedua yang kelihatan dari gameplaynya King of Tokyo ini adalah dynamic survival. Bagaimana tidak, karena survival itu suatu dinamika permainan di mana pemain itu bertahan sebisa mungkin supaya tidak mati dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Kenapa kalau saya tulis afraid to go inside Tokyo if low health? Jadi ceritanya gini, monsternya itu hanya satu monster boleh masuk ke dalam Tokyo. Monster lainnya adalah di luar Tokyo. Begitu ada satu monster masuk ke dalam Tokyo, maka dia digebukin oleh pemain di luar Tokyo. Dia akan terima damage dari semua pemain yang di dalam Tokyo ini. Tapi ada benefit yang besar di dalam Tokyo, yakni kalau tidak salah dapat poin atau cubes, saya lupa, untuk upgrade power up dan sebagainya. Intinya adalah Anda harus punya strategi kapan masuk Tokyo, kapan harus keluar. Kalau digebukin, dikeroyok rame-rame, lama-lama bisa tewas. Jadi ada strategi di mana kapan saya bisa masuk, kapan saya bisa keluar. Itu ya, survival. Jadi ini contoh King of Tokyo, dynamicnya adalah destruction dan survival. Saya kasih contoh lain, yakni break party, teman-teman. Break party ini mekaniknya adalah cooperative play. Jadi mainnya koop, mainnya kerjasama. Dibagi menjadi tim-timan. Satu tim itu kalau tidak salah terdiri dari dua orang. Bisa jadi kalau yang main banyak bisa beberapa tim. Yang pasti dua orang ini punya job yang berbeda. Yang pertama jobnya adalah builder. Dia harus bangun Lego. Ini main Lego-Legoan, teman-teman. Yang satu adalah arsitek. Tugasnya builder adalah membangun sesuai gambar blueprint yang ada di kartu. Anda lihat ya, di kartu sebelah kiri itu adalah angka delapan. Kalau berhasil membangun itu, delapan poin. Bangunnya 2D, teman-teman. Kira-kira gampang enggak bangun dengan siluet itu? Kira-kira gampang enggak? Gimana menurut kalian? Tergantung siluetnya, Pak. Oke. Tapi coba dilihat di slide itu, menurut kalian, kalau siluetnya kayak gitu, gampang atau susah? Itu dibangunnya ke atas ya, Pak? Lumayan gampang, Pak. Jadi bangunnya 2D-flat, gitu ya. 2D-flat di latihan, apa? Di meja. Gampang ya kalian lihat-lihat kukar-kukar lebih ya? Harusnya gampang sih, Pak. Masalahnya gini, masalahnya gini. Builder enggak bisa lihat kartunya. Oke. Builder itu enggak ngerti, enggak boleh lihat kartunya. Jadi tugasnya arsitek itu ngomong. Ngomong, jadi arsitek yang apa ya istilahnya, yang menginstruksi, memberikan instruksi pada builder. Contohnya gini, ambil ini, ambil 5 balok, 5 panjangnya. Ya, taruh di bawah. Atasnya kasih balok miring. 2 step sebelah kanan, kayak gitu. Instruksinya seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi gampang atau susah? Oke. Gampang atau susah? Lebih susah lagi, ada timernya, teman-teman. Jadi tim yang paling cepat dan berhasil dengan tepat membangun dapat poin. Jadi cepat-cepatan ini, teman-teman. Inilah break party. Kooplay dan bangunnya cepat-cepatan. Nah, dinamiknya, di sini ada pertanyaan, kenapa dinamiknya adalah spatial reasoning dan collection? Kenapa aku enggak building? Kenapa aku enggak building? Pernama saya bahas dulu, spatial reasoning. Spatial reasoning ini kemampuan bentuk gameplay di mana kita harus menerka kira-kira wujudnya seperti apa. Saya harus isi dengan apa. Jadi kalau lihat dari gambar siluat ini, menurut saya, yang atas ini harusnya panjang, panjang lima, yang bawah ini panjang empat. Terus ada sekitiga panjang. Atau yang lima ini bisa saja diisi tiga dan dua. Boleh saja. Itu spatial reasoning. Dan collection. Kenapa kok collection? Karena tugas utama di game ini adalah mengkoleksi kartu-kartu VP ini. Kalau enggak salah harus warnanya sama atau poinnya banyak-banyakan poin atau saya lupa ya, agak lupa rule-nya. Dan ada beberapa kartu yang menganjubkan Anda hanya boleh pakai balok warna apa. Collection. Dan building kan. Nah, pertanyaannya kenapa kok enggak building, teman-teman? Kenapa kok enggak building? Karena begitu ronde ini selesai, siapa pemenangin tahuan, maka legonya di protoli lagi. Legonya di protoli lagi. Start ronde berikutnya. Building itu dinamik yang ditimbulkan gara-gara Anda menciptakan sesuatu, membangun sesuatu, sampai game end, sampai jalan. Itu building ya. Jadi bangunannya utuh sampai selesai. Nah, kalau berarti ini bukan building. Kenapa? Karena begitu legonya selesai, di protoli lagi. Start ronde berikutnya. Itu ya teman-teman. Break party ini game yang fun banget. Andaikan tidak pandemi, Anda harus nyoba itu. Oke. Nah, ini game yang relevan dengan kondisi kita. Pandemic and Flashpoint. Sorry, ini ada lanjutannya enggak? Oh, enggak ada. Oke. Pandemic and Flashpoint, dua-duanya itu punya mekanik yang berbeda, tapi punya dynamic yang sama. Dynamic-nya adalah survive. Survive. Meka pandemik ini Anda harus mencari obat dari empat virus yang menjangkit. Kalau sekarang kan virusnya cuma satu, corona begitu kan. Tapi kalau game pandemik ini, virusnya ada empat langsung. Ada merah, biru, hitam, dan kuning. Anda harus cari obatnya. Dan Anda harus survive, bertahan. Kalau dekartu biru yang Anda lihat itu, habis game end. Ada banyak kondisi game end-nya. Kalau yang Flashpoint, ini juga sama. Begitu, kalau enggak salah ya, saya agak lupa. Kalau apinya kebanyakan, kalian game end. Rumahnya ambruk, teman-teman ya. Rumahnya ambruk, semuanya tewas, game end. Itu, kok apinya kebanyakan? Sorry. Kubus hitam. Kubus hitamnya kebanyakan, maka kalah. Jadi, survival, teman-teman. Kalau Flashpoint, kita berpindah dengan mekanik grid movement. Grid itu membagi peta menjadi baris dan kolom. Baris satu, kolom satu, kolom baris dua, dan seterusnya. Itu grid movement. Kalau pandemik, yang sebelah kiri, itu apa? Point to point movement. Coba Anda lihat petanya pandemik. Itu ada apa? Ada pentol-pentol, begitu kan? Terus ada garis, begitu kan? Nah, itu namanya point to point movement. Jadi, ada perbedaan mekanik. Dan dua, walaupun mekaniknya berbeda, dynamicnya sama. Oke, small world. Dynamicnya adalah territorial acquisitions. Small world ini game perang, teman-teman. Jadi, kita tidak mengenal persahabatan di game ini. Jadi, saya dapat koin paling banyak jika menguasai wilayah sebanyak-banyaknya. Bisa jadi, saya harus senggol-senggolan kanan dan kiri. Itu namanya territorial acquisitions. Best tree house. Dynamicnya building. Nah, ini contoh building, teman-teman. Best tree house ini adalah game di mana Anda membangun rumah pohon. Rumah pohon sebaik mungkin. Kalau tidak salah, itu Anda dapat vocabulary point, dapat poin jika menyambungkan color paling banyak. Misalkan, kalau Anda lihat itu, biru itu, bangunan biru itu, eh, kek bangunan. Kamar biru, itu kan nyambung tiga ya. Berarti dapat tiga poin. Kamar ungu itu kan nyambung itu ya. Atas sampai bawah, dapat dua, tiga poin juga. Dan seterusnya. Ini building, teman-teman. Jadi, kita pertama rumah pohonnya kita kecil. Nanti sambil jalan, perjalanan waktu, game state-nya refill informasi tambahan, kita bisa bangun-bangun-bangun sampai jadi pohonnya sampai gede. Nah, ini building. Sampil di end masih dipertahankan. Semoga Anda paham ya. Berbagai macam dynamic. Dynamic beda dengan mekanik. Sekali lagi, mekanik itu aturan permainan. Sedangkan dynamic itu adalah pola-pola yang dihasilkan dari aturan tadi. seperti semacam kecenderungan. Kecenderungan yang muncul dari hasil permainan mekaniknya tadi. Oke, bank. Bank ini dynamic-nya adalah chasing or evading. Serah destruction. Bank ini Anda berperan jadi cowboy dan sheriff dan ajudannya sheriff dan penjahatnya sekaligus. Nah, simple saja. Sheriff harus menangkap penjahat. Penjahat harus membunuh atau mengalahkan sheriff dan anak buahnya. Ada satu lagi apa? Rinijit ya. Rinijit itu yang tidak jelas. Di area gelap ya. Jadi dia itu bisa, dia itu intinya adalah mengalahkan semua orang kecuali sheriff dan menjadi pemenang tunggal. Jadi dia itu termasuk, tujuannya juga termasuk mengalahkan penjahat. Ya, mengalahkan penjahat. Jadi dia di area tengah-tengah. Tidak jahat dan baik. Dan bank ini ya, itu tadi destruction. Mengalahkan pemain lain. Chasing or evading itu berusaha kabur dari serangan pemain lain. Entah menjauh dan sebagainya. Ini game yang fun, teman-teman. Bank. Oke. Nah, tadi tentang mekanik dynamic. Nah, sekarang saya ngomong tentang team. Jadi nanti workshop kita week kelima itu akan ngomong tentang mekanik, dynamic, dan team. Oke, team itu tema, teman-teman. Tema yang menceritakan game ini secara subjeknya, itu temanya apa? Ada game yang temanya abstrak. Abstrak game. Tema abstrak itu apa, Pak? Misalkan, Ludo. Ular tangga, itu abstrak, teman-teman. Ludo abstrak. Kemudian, game Capsa, atau game kartu yang biasanya Anda mainkan, itu semuanya game-nya temanya abstrak. Tapi ada beberapa game yang temanya itu dualem banget. Ada tema luar angkasa, ada tema misteri, ada tema yang lain. Saya kasih contoh, pandemic yang tadi, itu temanya adalah epidemic. Zulureto, yang Anda lihat kebun binatang, temanya buun binatang. Ada game namanya Coop, itu temanya tentang politik. Exploding Gitten, Exploding Gitten ini kayak sejenis Uno, tapi lebih seru lagi. Intinya menghindari bom. Itu temanya tentang kucing. Saboteor tentang dwarf mining, dan seterusnya. Jadi ini tema, tema itu yang menjelaskan secara keseluruhan gameplay-nya menggunakan tema apa. Dan board game yang baik, dan terlihat di rulebook-nya juga adalah semua mekanik-mekanik yang dipilih, itu masuk akal dengan temanya. Masuk akal dengan temanya. Semua mekanik yang dipilih. Tapi nanti saya akan cerita lebih lanjut. Saya kasih contohnya nanti di week kelima. Sekarang adalah workshop. Workshop yang Anda kerjakan seminggu ini, dan sifatnya individual untuk memahami mekanik. Tujuan dari workshop ini adalah Anda paling tidak paham mekanik-mekanik yang Anda dapatkan selama bermain. Jadi tugasnya sama untuk semua mahasiswa. Mahasiswa diharuskan nonton video YouTube tentang suatu board game. Suatu board game itu maksudnya tentang cara bermain board game tersebut. Lalu Anda silakan membuka boardgamegeek.com untuk mencari board gamenya. Lalu lihat di bagian mekaniknya. Tugasnya adalah simple. Sebutkan mekanik apa saja pada board game tersebut. Cuma nyebutkan. Nomor dua, jelaskan salah satu mekanik dari yang kalian sebutkan di nomor satu dengan detail dan disertai contoh. Penjelasan boleh dilengkapi gambar. Jadi bukan cuma jelaskan kayak gini. Action point allowance system adalah mekanik yang memperbolehkan pemain untuk spend point untuk melakukan aksi. Tidak, that's it. Tidak boleh kayak gitu. Penjelasannya harus dilengkapi dengan contoh tentang board gamenya. Jadi mungkin awalnya benar begitu terlalu dikasih lanjutannya. Sebagai contoh, pada game ini pemain bisa melakukan action A, B, C, D, E dengan harga satu action point untuk dilakukan apa namanya ditukar ya ditukar dengan action point tersebut untuk melakukan berbagai macam action. Tetapi ada batasannya. Cerita macam panjang lebar bla 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 bla. Boleh screenshot gambar-gambar dari YouTube atau dari website-nya ke dalam untuk mempertegas penjelasan Anda. Nah, teman-teman apakah ada pertanyaan dulu sampai sini tentang workshop individu? Aman ya? Saya lanjut lagi ya. Aman-man ya? Nah, saya akan membagi kalian menjadi beberapa ini ya, beberapa bukan kelompok ya. Intinya saya akan membagi kalian menjadi beberapa board game. Jadi, board gamenya sudah saya tentukan. Jadi, Anda tidak perlu nyari board gamenya, saya tentukan. Oke, coba dicatat masing-masing. Evander, Matthew, Yemima, Farrell, dan Sofiva. Ya, Sofiya, sorry. Kalian pelajari codenames. Oke, codenames cara bermainnya seperti apa dan jawab dua pertanyaan ini. Sekali lagi, bukan kerja kelompok. Bukan kerja kelompok, tapi ini individu. individu. Jelas ya? Oke, lanjut ya teman-teman. Katan. Alexander, Octaviana, Ken, Adriel, dan Jennifer. Board game Katan. Oke, jelas ya? Lanjut ya. Ticket to ride. Valencia, Vincent, Loren, Loren, dan Gisela. Oke, jelas. Splendor. Eva, Buja, Tanira, Evan, dan Fidelia. Game Splendor. King Domino. Yowel, Christine, Gideon, dan Janssen. Oke. Sekali lagi, ini bukan kerja kelompok, tapi ini saya membagi supaya kalian tidak mengerjakan, tidak semuanya, apa namanya, mekanik yang kalian pilih, board game yang kalian pilih itu sama, just desert semua. Enggak, jadi board game-nya sudah ditentukan. Ada yang mau ditanyakan dulu, sampai sini? Pak, ini nomor dua itu, jelaskan, beserta contoh, ini contoh lain dari game yang dipele itu. Jelaskan, beserta contoh, contoh dari game yang kamu pele. Penerapan mekaniknya pada game yang kamu pele. Gitu ya? Oh, iya, iya. Jadi tidak boleh pakai contoh game yang lain. No, tidak boleh. Jadi contohnya, harus dari game yang kamu pele. Oke. Oke, Pak. Jelas ya? Gak lagi? Untuk pengumpulannya nanti, dikumpulkan. Dikumpulkan minggu depan, min satu hari. Ngerti gak maksudnya, minggu depan min satu hari. Maksudnya itu hari, hari Rabu. Hari Rabu-nya. Ya, Rabu malam lah. Rabu malam. tanggal 3 Maret 2021. Uploadnya ke ULS. Formatnya pdf. Slash. Dokis. Atau ya, plagiarism won't be tolerated. Langsung null. Tanpa, tanpa babibu ya. Saya akan lakukan plagiarism check nanti di tugas ini. Kemudian penjelasan yang tadi, nomor dua tadi, harus disertai contoh. Jadi bukan cuman sekali lagi, bukan cuman jelaskan. Bukan cuman penjelasan maksudnya mekanik ini apa, tapi disertai contoh. Contoh kalau mau lebih jelas, supaya jelaskannya enak, pakai gambar. Gak apa-apa pakai gambar. Pakai screenshot. Ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, cool. Nanti dipelajari board game-nya. Kemudian, minggu depan, kita akan, apa istilahnya? Game week. Second game week kedua. Game week kedua. Saya tahu ada beberapa board game di BGA itu enggak bisa dimainkan. Karena harus premium. Ubaya punya anggaran untuk, tapi enggak banyak akun yang bisa dibuat. Jadi Ubaya punya anggaran untuk beli akun premium sebanyak lima akun, teman-teman. Lima akun board game arena premium. Jadi nanti dalam beberapa hari ini, nanti saya akan email, broadcast email ke kalian, menggunakan akun-akun user premium yang boleh dipakai untuk bermain di board game arena. Maksudnya apa, Pak? Kalau Anda mau bermain yang ada logo premiumnya, silakan login satu orang saja, ketua kelompok, itu login pakai akun premium tersebut, lalu jadi host. Minimal harus hostnya yang premium, lainnya enggak usah premium enggak apa-apa. Jadi anggota yang lainnya itu langsung join. Oke, gitu ya. Nah, nanti password untuk username-nya dan nama username-nya kita akan email. Cuman harap diperhatikan dilarang mengubah password ya. Oke, dilarang mengubah password. Nah, game week yang kita mainkan minggu depan adalah King Domino. King Domino, sepertinya premium ini ya. Sepertinya. Forbidden Island, Susiko. Oke. Nanti Anda pelajari cara-cara bermainnya di video explanations. Nah, nanti minggu depan as usual, langsung kalian join ke room breakout per nomor kelompok. Ini masih sampai E ya. Ini lupa saya tambahin. Nanti saya tambahin. Langsung aja join ke breakout room, nomor kelompok. Nanti ada Pak Remy, ada saya dan Pak Ferdi yang akan mondar-mandir keluar masuk dari breakout-breakout yang lain untuk ngajari. Kalau Anda sudah paham sih, kalau Anda sudah tahu cara bermainnya, ya enggak usah diajari, enggak apa-apa. Tapi yang kebingungan, silakan di-mention kita, kita akan ajarin. Kemudian, ya, itu dulu, teman-teman. Oke. Untuk materi dan game week kita. Nah, sekarang saya izin waktunya untuk men-share proyek UTS, teman-teman. Proyek UTS. Oke. Proyek UTS ini tajuknya adalah print and play. Apa itu print and play? Jadi, board game itu mahal, teman-teman ya. Board game itu harganya mahal, yang fisikal. Kalau digital lebih murah. Kalau Anda download di Play Store, itu jauh lebih murah. Anda bisa download lewat Steam, itu juga lebih murah. Tapi kalau game-game secara fisikal itu mahal, karena masih import, teman-teman ya. Harganya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Nah, alternatifnya adalah kita bisa bermain versi print and play. Adalah sebuah game yang dapat dicetak sendiri, di print lewat printer sendiri, dan dimainkan sendiri, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Salah satu manfaat print and play adalah untuk mendapatkan feedback dari user. Jadi, Anda seorang game designer, Anda mau bikin board game, tapi sebelum benar-benar dicetak secara profesional, mending dikasih versi print and play-nya, dibagikan kepada orang-orang, suruh nyoba mainkan. Nah, di situ cara yang tercepat, termurah, untuk mendapatkan feedback dari pemain. Itu ya, teman-teman, print and play. Wujudnya seperti apa? Ya, kayak gini ya. Nah, ada yang di print berwarna, tapi nggak mesti harus berwarna sih. Dipotong sendiri, gitu ya. Ada rulebook-nya, ini juga sama, teman-teman. Jadi, pakai stick ice cream sebagai token-nya, ya, monggo, silahkan. Ya, intinya pakai alat sekadarnya, alat apa saja yang ada di sekitarmu, dan jadilah game. Ya, board game ya. Kalau feedback-nya bagus, ya, orang-orang suka, nggak perlu, apa namanya, ya, udah nggak ada revisi, gitu ya, silahkan dijadikan yang serius. Dibentuk menjadi profesional, ya, nanti aja, seperti itu, ya. Nah, detailnya adalah sebagai berikut, sifatnya individu, formatnya PDF, must be PDF, and then, maksimal 5 halaman. Nah, ini, ini, penting. Jadi, print and play, PDF, maksimal 5 halaman, sudah termasuk petunjuk cara bermain. Lupa, gimana caranya ya? Terserah kamu, mau font-nya dikecilin, boleh. Jadi, tidak, tidak, boleh lebih dari 5 halaman. Nah, hitam putih atau berwarna? Ya, bebas. Mau hitam putih atau berwarna, silakan. Cuma, jangan sampai kayak semester sebelumnya, ada yang bikin, apa itu, background-nya hitam. Ya, satu rule book itu isinya, background-nya hitam, tekstnya putih. Nggak apa-apa, bisa kebajak, tapi kasihan itu yang mau nge-print. Bayangkan. Nge-print blok warna hitam itu, tinta printernya yang boros, jadi jangan bikin yang kayak gitu. Di dalam PDF, wajib dicantumkan keterangan, ini temanya apa, mekaniknya apa saja, dan dinamiknya apa. Cukup diberi keterangan seperti itu. Nanti penilaiannya akan dari sini juga. Jadi, kalau Anda ngomong mekaniknya ABCDE, kita akan cek, benar nggak mekaniknya itu. Dynamiknya adalah ABC. Biasanya dynamic cuma satu ya, di dalam board game, tapi ada kemungkinan sebuah board game punya lebih dari satu dynamic. Tapi itu lebih susah lagi. Kalau tugas ini, sebaiknya Anda pilih satu dynamic saja. Nggak usah banyak-banyak. Karena kalau lebih dari satu, lebih susah lagi. Submission as usual, hari HUTS, dengan cara upload ke ULS. Nanti saya kasih lihat NTS-nya. Oke, next. Detail tugasnya adalah, game Anda setidaknya minimal memiliki dua mekanik. Bebas. Mekanik apa saja boleh. Tema gamenya bebas. Mekaniknya dua minimal, bebas. Tema gamenya bebas. Tetapi, dynamicnya nggak bebas. Dynamicnya nggak bebas, saya yang tentukan, silakan cek pada slide selanjutnya. Diperbolehkan menambah lebih dari satu dynamic. Silakan kalau mau. Territorial Acquisitions. Ini konfigurasinya sama. Orang-orangnya sama yang dapat. Evander, Matthew, Yemima, Farrell, Sofia, kalian nanti bikin Territorial Acquisitions. Game yang Territorial Acquisitions. Sekali lagi, ini bukan kerja kelompok. Game-nya individu. Jadi, silakan bikin tentang dynamic. Akhirnya adalah Territorial Acquisitions. Terserah mau pakai mekanik. Oke, lanjut. Survival. Alexander, Octaviana, Ken, Adriel, dan Jennifer. Lanjut. Building. Valencia, Marcel, Dion, Valery, dan Jessica. Collection. Victor, Vincent, Lauren, Erin, Gisela. Just Dessert yang kalian mainkan di game week sebelumnya, itu dynamicnya apa kira-kira moment? yang kelihatan adalah collection, kan? Betul ya. Just Dessert yang kalian mainkan week sebelumnya itu adalah collection. Kok bisa? Saya menang kalau koleksi tiga kartu warna sama. Saya juga menang kalau saya mengoleksi lima kartu tapi berbeda. Itu namanya collection. ngumpulin sesuatu yang entah warnanya sama atau sesuatu yang berbeda jenis atau punya angka yang sama enggak tahu tergantung gamenya. Oke? Itu collection. Chasing or evading. Eva, Buja, Tanira, Evan, dan Udalia. Race to the end. Yobel, Kristen, Gideon, Janssen. Race to the end ini enggak melulu harus gamenya model balapan. Race to the end itu intinya kejar-kejaran balapan sampai ada pemenang tunggal. Jadi biasanya pemenangnya tunggal siapa yang mencapai finish duluan itu yang menang. Kira-kira game apa sih yang kayak gitu? Ular tangga. Betul apa salah? Ular tangga itu jelas-jelas race to the end. Oke, salah satu mekaniknya. Tapi begini, salah satu dinamiknya. Tapi begini, race to the end tidak selalu identik dengan balapan. Ada beberapa game yang kombinasi antara building dan race to the end. Jadi ada beberapa game yang kita bangun, 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 untuk dapetin victory point. Karena apa? Karena game berakhir kalau ada satu pemain yang berhasil tembus 15 poin dan dia jadi pemenang tunggal. Itu race to the end. walaupun tidak kelihatan tracknya, tidak ada tracknya. Hanya sekedar bangun, dapat poin, sampai ngejar poin 15, that's it, kamu pemenang tunggal. Itu race to the end. Jadi tidak harus selalu ada tracknya, tidak harus ceritanya, temanya, temanya balapan. Tidak harus. Nah, definisi board game mekanik dapat dilihat di situ. Boardgame.com, board game mekanik. Definisi dynamic dapat dilihat di ULS, tapi saya belum upload. nanti akan saya upload. Nah, teman-teman, kalau salah satu mekanik yang Anda nanti Anda bikin itu menggunakan dadu, menggunakan mekanik dash rolling, jangan lupa untuk disertakan PNP, eh sorry, disertakan template dash-nya, jaring-jaringnya. Ini kayak gini contohnya ya. Jadi bikin. Karena gini, ada dulunya itu pakai custom dash, di print and play-nya bilang pakai custom dash, bukan 1 sampai 6, tapi ada gambar tengkorak, gambar apa, gambar. Kalau ininya tidak ada, kita tidak bisa main dong. Jadi disertakan template jaring-jaring dadunya. Kecuali loh ya, kecuali kalau dadu yang kalian pakai itu dadu biasa, 1 sampai 6, ya kalian bisa ceritakan nanti di dalam print and play-nya, siapkan dadu mata 6, sebanyak sekian. Begitu ya. Oke, ini hanya untuk custom. Penilainya sebagai berikut teman-teman. Pemahaman kalian akan relasi T mekanik dan dinamik sebanyak 50%. Oke, desain grafis, estetika 20%, karena kalian anak MM semua. Oke, jadi saya akan dapatkan nilai dari situ. Pak, boleh ngopi art yang lain, sebaiknya original ya. Jangan ngopi dari yang sudah ada ya. Anda boleh terinspirasi, tapi tidak boleh sekedar copy-paste plug. Jadi silakan bikin sesuatu yang original. Tata bahasa, easy to play. Saya lebih suka game yang mudah dimainkan, mudah di-setup. Tidak sesuai ketentuan, itu minus 10 poin. Ketentuannya apa, Pak? Tadi di awal sudah jelaskan ya, ketentuannya. Kelihatan di sini. Ketentuannya adalah ini, detailnya ini ya. maksimal 5 halaman, formatnya pdf, hitam putih atau berwarna, dan ada t-mechanic pandemic. Oke, kalau ini tidak ada semua, 10 poin. Dikurangkan ya. Jadi itu simple. Simple-nya di situ ya. Tidak sesuai ketentuan, minus 10 poin. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan. Jadi, komposisinya kayak gini teman-teman ya. Workshop 1, minggu depan 15%. nanti ada workshop 2, weekly 15%, dan ada individual project 70% di bagian UTS. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pak. Ya, Laurentius. Easy to play itu berarti termasuk kayak pas pertama kali gunting-guntingnya itu juga termasuk dalam kriteria easy to play nanti? Enggak. Enggak. Kalau gunting-gunting itu kan apa namanya, cuma dilakukan satu kali kan? Betul ya? Kalau gunting-gunting itu satu kali tau lah, kan? Betul kan? Nah, itu tidak termasuk. Yang saya masuk dengan easy to play itu ketika semuanya sudah ready, sudah digunting, sudah selesai, memulai permainan, melakukan setup, dan cara bermainnya itu harus easy to play. Gitu ya? Jadi, tidak termasuk gunting-gunting. Kalau kamu guntingnya buahnya, itemnya ya no problem. Yang penting setupnya gampang, gamenya gampang. Seperti itu. Gitu ya? Oke, ya silahkan. Itu untuk kan lima halaman, itu halamannya ukurannya apa ya Pak? Oh, tadi enggak saya tulis ya, maaf ya, saya lupa tulis. A4 ya harusnya. A4 ya Pak? Iya, A4, sorry, A4. Solih, saya lupa tulis. A4 ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ada chat dari Jennifer. Pak, karakter untuk gamenya bebas atau harus manusia? Bebas. Karakter gamenya boleh fable, boleh astronaut alien, boleh apa namanya, benda mati, terserah. Oke, Pak, apakah record ini akan di-share? Iya, saya akan share. Ini setelah saya record, setelah lagi saya share. ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin ada pertanyaan, Pak, ada ujian tertulis enggak? Tidak ada. No exam. Just submit your project, individual project. Tidak ada ujian tertulis. Ini sih Pak, saya mau tanya. Oke, Pak, ini kan saya dapat yang topiknya territorial aggression. Itu winning state-nya atau secara mainnya? Territorial acquisition ya? Iya, territorial acquisition. Territorial acquisition ini adalah kecenderungan permainan lebih condong untuk ngumpulkan wilayah sebanyak mungkin. Jadi tentu saja pemain yang punya teritori paling gede itu yang menang. Seperti itu. Dapat VP banyak. Jadi winning state-nya adalah pemain yang bisa menguasai wilayah sebanyak mungkin. Itu namanya territorial acquisition. Gini, ini kalau mau dibahas lebih dalam itu bisa kayak gini. Territorial itu bisa merebut wilayah, ngambil wilayah. Bisa juga mempertahankan. Jadi pemain bisa dapat poin ketika merebut wilayah. Dan pemain dapat poin kalau dia bisa survive. Bisa mempertahankan wilayah itu. Sebanyak mungkin sampai akhir permainan dan itu VP-nya gede. Itu territorial acquisitions. Oke? Berarti ini kalau misalnya dibuat apa namanya? Kalau misalnya dia sudah menutupi tempat itu terus kayak nunggu berapa berapa giliran terus dia langsung menang gak? Iya, kalau bisa. Tentu saja pemain lain akan berusaha menggagalkan. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Mau tanya, Pak. Iya. Kalau misalnya gini kan, Pak. Saya tadi dapetnya untuk tugas proyeknya itu koleksi. Koleksi, yes. Tapi andai kata kalau misalnya aku buat game koleksi tapi tiba-tiba ternyata juga termaksud game yang lain kayak misalnya territorial acquisition itu boleh gak, Pak? Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Jadi tadi saya katakan di awal bisa jadi satu tabletop satu board game itu punya dua dynamic bisa jadi. Tiga dynamic mungkin juga bisa. Terutama game yang kompleks. Kompleks banget itu bisa jadi dynamic-nya gede-gede. Banyak lebih dari satu. Itu memungkinkan ya, Vincent. Gak apa-apa. Oke, Pak. Oke. Tapi koleksinya harus ada loh, koleksinya harus ada. bukan cuman koleksinya digital gitu ya, tapi lebih banyak apa? Spatial reasoning misalkan. Oh, tapi tetap berarti harus koleksinya harus lebih banyak. Iya, harus kelihatan. Kelihatan. Jadi salah satu unsur pemenangannya adalah mengkoleksi sesuatu. Yang dikoleksi apa? Bisa duit, koin ya. Bisa. Tapi koin itu terlalu anu. Mungkin yang dikoleksi adalah kartu yang punya warna yang sama. Kartu yang apa namanya punya gambar yang berbeda-beda. Itu juga set koleksinya. Oke. Nah, itu. Oke, Pak. Ya. Pak, kalau ngambil temanya dua boleh, Pak. Maksud, Vincent, tema dua itu kayak gimana, Vincent? Ya, yang barusan tadi tanya, Pak. Itu bukan tema, itu namanya dynamic. Dynamic. Collection ini dynamic. Tema itu biasanya satu. Temanya apa nih? Misalkan pandemi, itu tema. Terus, apalagi liburan, ya, holiday itu tema. Perang bintang, ya, itu tema juga. Underwater, itu tema juga, ya. Seperti itu. Teman-teman, ini proyeknya saya gampangkan, ya. Saya gampangkan mengingat kondisi kita. Kalau yang semester lalu, itu saya benar-benar menentukan enggak cuman dynamic, malah mekanik dan temanya saya tentukan, saya randomkan juga. Tapi, ya sudah, ini saya bebaskan dengan tujuan Anda supaya bisa explore yang lebih luas lagi, lebih luas lagi dan lebih memudahkan untuk penjelasan tugasnya. Oke, itu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa submit workshop-nya minggu depan, ya, dan pelajari game week-nya untuk minggu depan. Kita join, Anda join langsung ke grup-grup yang sudah dibuat. Nanti ketua kelompoknya saya beri akun premium, ya, akun premium untuk memainkan game-game yang premium juga. Oke, gitu ya. Karena, oke, terima kasih teman-teman. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akan akhiri sesi kuliah kita hari ini. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton!